Halo Sobat Depok Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah atau BAPEDA Kota Depok berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB menggelar kegiatan diskusi bertajuk kolaborasi bareng komunitas atau Kongko Pembangunan Anak dan Remaja di Bajawa Cafe, Kecamatan Tancoramas, Selasa 24 Oktober 2023 Pada Kongko Pembangunan kali ini, Pemerintah Kota Depok mengganding anak-anak dan remaja Depok membahas isu pengetasan stunting dan pembangunan kota Kepala BAPEDA Kota Depok, Dadang Wihana, mengatakan anak-anak dan remaja akan mengisi pembangunan 10-20 tahun mendatang Oleh sebab itu, Pemkot Depok ribatkan untuk menggalang kerjasama dan membangun sinergi terkait penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2025 dan penurunan stunting Dikatakannya, stunting merupakan program prioritas skala nasional yang harus dicari solusinya secara bersama Kegiatan ini menjadi bukti konkret bahwa generasi muda Depok memiliki kesadaran akan permasalahan stunting dan pembangunan kota Dadang menuturkan tugas anak dan remaja adalah memadukan ekosistem menjadi ekosistem sebagai agen perubahan pembangunan Remaja diharapkan menjadi garda terdepan penurunan stunting dengan mengedukasi remaja lain terkait asupan gizi Karena mereka yang akan mengisi 10-20 tahun yang akan dendam dan ide-ide mereka akan cukup brilian Jadi anak remaja depan itu persasennya tidak hanya sekalang lengkap tapi sudah region, antar nasional Tadi Deli, itu forum genre nasional Lalu forum anak kita juga sudah dapatkan dengan nasional Tadi, teman-teman mereka kan tadi terkait dengan dari kita coba perumah paradigma ekosistem ke ekosistem Stunning Warrior, coba kita bedah programnya menjadi program sebaya Lalu kedua tadi fasilitas publik Dan yang ketiga, lupa bagi asmaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.